Satu buah pertanyaan terakhir, apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya dari kampus Ibi Kiyanggi ini? Saya lihat, pertama dari foundernya. Dari foundernya? Foundernya ada dua orang ya. Itu Pak Kwi Kiyanggi sendiri, yang memang pakar ekonomi. Iya, iya. Malah buku-buku ekonomi dan akuntasi dan manajemen itu banyak ditulis oleh beliau, panduannya. Sehingga student itu bisa belajar langsung dari buku-buku yang beliau tulis sendiri. Lalu yang kedua, ada Pak Junaidi Yusuf, founder yang kedua, termasuk pemilik daripada pabrik Konimex. Terima kasih telah menonton. Hai, jumpa lagi bersama saya Rubi Irman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang tentang pendidikan. Sudah hadir bersama saya ada Bapak Franz Budi. Halo Pak Franz Budi, apa kabar? Halo, baik. Wah, ini teman lama nih. Wah, Pak Franz Budi ini dari kampus Ibi Kuykiangi. Iya, betul. Wah, Pak Franz. Nah, gimana sih asal mulanya ini dari kampus Ibi Kuykiangi ini, Pak Franz? Oke, jadi kampus Ibi itu nama yang lama terkenal sejak berdirinya 1987. 1987 tuh ya? Iya. Jadi udah 36 tahun gitu ya, 36 tahun baru akhir-akhir ini ada tambahan KKG, kampus Kuykiangi. Ibi Kuykiangi. Iya. Ada juga yang bilang Kuykiangi School of Business. Oke, School of Business. Nah, Pak Franz Budi ini sebagai Head of Partnership ya. Iya. And also juga Career and Alumni gitu ya. Betul. Wah, nah Pak Franz, ini kan kalau bicara soal Ibi ya, dulunya kan taunya Ibi tuh. Iya. Ya kan bicara bisnis ya, itu udah terkenal sekali ya. Betul, betul. Nah, apa aja nih yang menjadi service atau program-program yang ada di kampus Ibi Kuykiangi ini? Iya, di kampus Ibi ini ada 6 jurusan. Yang pertama, Accounting. Accounting, yes. Yang kedua, Management. Management, yang ketiga, Bisnis Administrasi, yang keempat, Komunikasi, yang kelima, Sistem Informasi, yang keenam, Teknologi Informasi. Wah, 6 jurusan itu ya? 6 jurusan. Dan alumni-alumni-nya luar biasa ya? Iya, kita ada 16 ribu alumni yang sudah lulus ya. Dan di marketplace itu, wah, karirnya luar biasa ya, Pak ya? Iya, jadi ada beberapa lulusan kita itu yang outstanding lah, seperti ada Pak Riki, Direktur Marketing Mayoran. Ada Coach Sjuanas Pauli, ada Pak Riki, Foundernya Netsmi, dan banyak lagi. Masih banyak lagi, ada juga artis-artis ya? Artis-artis, iya. Iya, Maria Gabriela. Iya. Wah, keren banget. Nah, bicara soal, tadi kan ada 6 jurusan, jadi program ini S1, S2, dan juga ada apa aja nih, Pak? Oke, jadi ada S1 regular, ada S1 eksekutif. Oh, apa tuh yang membedakan? Yang membedakan, S1 eksekutif itu orang yang sudah bekerja. Hmm. Dan kuliahnya bisa, bisa malam hari atau hari weekend, ya? Disesuaikan ya, Pak ya? Disesuaikan. Disesuaikan, jadi bisa malam atau weekend tadi bisa ya? Yang untuk eksekutif ya? Betul. Ini untuk yang S1-nya? S1 eksekutif. Lalu ada lagi kelas S2-nya. Oh, ada juga S2-nya? Iya, MM ya, Register Management. Oke. Itu juga sama ya, ada yang reguler dan juga eksekutif? Cuma satu, dia hanya S2 itu atau MM, pokoknya dari S1 eksekutif bisa ke situ, dari S1 reguler juga bisa ke situ, lanjutannya. Lanjutannya. Dan untuk kampus khususnya IBI, KUIKYANGI ini ada kerjasama juga nih, Pak, dengan mungkin pihak luar negeri? Oh iya, pastinya kita banyak kerjasama luar negeri maupun dalam negeri ya, dengan perusahaan-perusahaan besar, termasuk dari misalnya dari China, dari Korea, dari India, terus juga di dalam negeri itu dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Sogo, Orang Tua Group, dan banyak company besar lainnya. Hmm, jadi ketika lulusan-lulusan ini otomatis mungkin ada kerjasama tadi ya, mungkin ya, ada magang, intensi, atau apa? Betul, jadi mahasiswa semester 5 dan 6 itu bisa magang selama satu semester, mata kuliahnya magang. Mata kuliahnya magang? Oh mata kuliahnya magang? Iya. Wow, jadi bagus sekali ya, jadi kenal langsung ke marketplace, ke dunia pekerjaan langsung ya. Betul, jadi mereka mengalami lah, sehingga nanti pada saat kerja nggak kaget lagi. Oh itu ya, itu kan yang paling penting ya. Betul. Jadi mulai start dari semester 6 ya? Semester 5 dan 6. 5 dan 6. Iya. Oh itu ya, tergantung tadi jurusannya ya? Tergantung jurusannya, betul. Tergantung jurusannya, betul. Ada accounting, dan lain-lain. Ya, accounting, management, komunikasi. Hmm, oke, nah untuk khususnya pastinya kan ada penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru gitu ya. Nah mungkin ada promo-promo atau apa Pak mungkin yang ini biasanya. Oke, jadi biaya kuliah kita itu relatifly nggak terlalu mahal sebenarnya kalau saya lihat ya. Dan bisa dicicil hingga 6 kali. Dan juga promonya itu bebas uang pangkal. Bebas uang pangkal, wah. Ada grade-grade nggak sih Pak? Kayak misalnya biasiswa atau apa? Biasanya ada ujian atau apa? Oh iya, tentunya nanti ada testing ya. Ada testing ya, iya, iya. Ada testingnya, tentu semakin bagus scoringnya, bisa dapat benefit tambahan gitu ya. Benefit tambahan ya, oke. Nah Pak Fan sendiri kan sebagai head of partnership ya, karir alumni ini Pak. Nah apa yang jadi main jobnya nih Pak? Oke. Saya tugasnya itu ada tiga lah. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga magang. Ah, itu tuh. Nah mungkin siapa tau nih Pak yang nontonnya kan. Banyak bisnis owner-bisnis owner yang nonton ini kan butuh ya. Betul. Bisa tuh Pak ya? Bisa kontak ke kita dan kita bisa menyalurkan lah. Menyalurkan ya? Menyalurkan. Iya, iya, iya. Magang ya? Iya, iya. Oke. Termasuk kalau company butuh alumni kita, mereka bisa email ke saya nanti kita upload ke website kampus untuk di informasikan ke para alumni. Oke. Yang tadi ya? Ada 16.000. Mungkin 16.000 ya? Wah. Iya, iya, iya. Jadi kalau yang nyari perusahaan-perusahaan yang nyari pekerjaannya, mungkin bisa kontak Pavan sih. Betul. Head of partnership ya? Betul. Iya, tadi mau magang bisa atau yang alumni? Post-vacancy. Post-vacancy. Supaya alumni kita bisa mengisi posisi tersebut. Iya, iya, iya. Wow. Jadi membantu juga ya kan? Membantu. Alumni yang lulusan sini ya Pak ya? Betul. Oke. Itu tadi satu tuh Pak. Ada dua lagi kan? Ada dua lagi. Ini dengan urusan alumni. Iya. Bagaimana kita bisa bikin alumni gathering. Oke. Iya, iya. Alumni gathering juga. Di mana para alumni itu bisa berinteraksi dan kita tidak putus hubungan ya. Networking dan lain-lain ya? Betul. Wah mantap tuh Pak. Itu yang kedua nih Pak ya? Itu yang kedua. Itu yang kedua ya? Iya, iya. Yang kedua. Yang berikutnya itu untuk karir ya. Karir kita juga melakukan job fair setiap dua bulan sekali job fair. Di mana perusahaan-perusahaan bisa buka booth gitu ya. Untuk mencari talent. Ah maksudnya ini ya. Untuk calon karewan atau apa ya. Calon karewan. Calon karewan yang sesuai yang dibutuhkan ya. Betul. Mantep ini. Ini menjaga ekosistem juga nih. Iya. Iya. Kalau mungkin kampus lain nggak peduli sama alumni nya. Di sini wah dipikirkan masa depannya ya Pak ya. Betul. Jadi supaya nyambung nih antara dunia kampus sama dunia kerja. Ini harus ada jembatannya nih. Supaya mereka bisa nyebrang. Oh iya dong. Betul. Bisa nyebrangnya dengan lancar ya. Nggak dilepasin gitu aja ya kan. Tadi ada magangnya dulu. Dari magang kan orang bisa tahu ya. Oh iya. Dari magang bisa ketemu peluang-peluang. Dan juga kalau magang kan bisa ketemu kan. Betul. Direksi-direksi atau gimana. Kalau karir bagus kan bisa ditarik langsung ya Pak ya. Betul. Dan kita juga melakukan namanya Tracer Study. Apa itu Tracer Study? Jadi maksudnya lulusan dari kita itu kita tanyain mereka udah kerja apa belum. Kalau udah kerja, kerjanya dimana. Posisinya apa. Berapa lama dari lulus dapat pekerjaan. Kayak disurvei Pak ya. Kayak disurvei. Kita bener-bener mau make sure bahwa semua yang lulus dari kita itu cepat dapat pekerjaan. Cepat dapat pekerjaan. Dan disurvei juga dia hanya apain aja gitu ya. Mungkin siapa tau ada jenjang karir lagi gitu atau gimana ya. Dan kita akan informasikan bila mana kita ada vakensi. Makanya kita menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan. Ratusan perusahaan. Yang mereka kalau butuh alumni kita. Mereka kirim posternya. Vakensinya. Lalu kita upload ke website kampus. Sehingga alumni kita itu bisa melihat nih. Wah ada lowongan apa aja. Bisa apply ya Pak ya. Iya betul. Wah keren kan. Mantep nih. Wah mantep banget. Pak oke kedepannya nih. Tadi tiga-tiga udah dijabarkan ya. Sudah. Dari Pak Fans ya. Sudah. Nah kedepannya nih Pak. Dari. Khususnya kampus IBI Kwi Kiyanggi ini ada apa nih Pak. For next project. Atau. Iya. Iya kedepannya pasti kita akan ada. November nanti kita ada alumni gathering. Oh ini nih alumni gathering ya. Iya. Buat teman-teman lulusan kampus IBI Kwi Kiyanggi ya. Iya. IBI Kwi Kiyanggi ya. Kwi Kiyanggi betul. Iya. Datang nih. Dan kita juga akan ada job fair sekitar Oktober dimana perusahaan-perusahaan bisa bisa buka boot untuk mendemokan apa aja jasa dan produknya. Keren. Iya. Jadi perusahaan juga bisa bisa jadi mereka punya target market adalah mahasiswa ya. Mereka bisa boot. Buka boot lalu bisa buka open position atau apa yang mereka butuhkan dan mereka bisa juga edukasi. Iya. Mantep lah ya. Bisa ketemu semua ya. Iya. Wah keren. Nah, Pak Vans, satu buah pertanyaan terakhir apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya dari kampus IBI Kwi Kiyanggi ini? Iya. Saya lihat pertama dari foundernya. Dari foundernya. Foundernya ada dua orang ya. Iya. Itu Pak Kwi Kiyanggi sendiri yang memang pakar ekonomi. Iya. Malah buku-buku ekonomi dan akuntasi dan manajemen itu banyak ditulis oleh beliau. Buku panduannya. Sehingga sehingga student itu bisa belajar langsung dari buku-buku yang beliau tulis sendiri. Lalu yang kedua ada Pak Junaidi Yusuf itu founder yang kedua termasuk pemilik dari pabrik Conimax. Oh, Conimax. Obat sakit kepala ya Pak ya. Obat sakit kepala. Igat Conimax. Iya. Beliau juga orang yang luar biasa. Karena dapat award yang dari berbagai institusi lah. Iya. Conimax ya. Jadi itu ya Pak ya. Wah keren banget nih. Pak sukses ya Pak. Terima kasih. Buat kampus IBI Kwi Kiyanggi. Buat teman-teman yang penasaran. Atau mungkin buat anaknya nih. Iya. Pengen kuliah. Nah bisa memilih kampus Kwi Kiyanggi ini. Oke Pak Vans, sekali lagi thank you so much. Sukses ya. Iya. Makasih. Nanti kalau penasaran bisa cek ke website-nya ya. Cek ke website-nya. Kwi Kiyanggi.ac.id .ac.id Oke. Sekarangnya terima kasih Pak Vans. Sukses juga. Demikian teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya atau yang mungkin lagi cari kerja. Atau membutuhkan kerjaan. Atau mungkin butuh karyawan ya. Iya. Bisa ya. Bisa berkolaborasi gitu ya. Betul. Oke. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa na next episode ko. Government. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton